Ada roba gratis buat kalian yang berhasil menemukan kode rahasia di video ini. Setelah kalian berhasil mengumpulkan kode itu, kalian join aja ke discord, ambil rollblock fruits, dan tuliskan disini ya, dan jangan diedit, oke? Halo semuanya, akhirnya video ini kelar juga setelah memakan waktu berminggu-minggu. Jadi disini kita akan bertualang dari level 1 sampai mendapatkan race versi 4. Bukan hanya itu, disini kita hanya memakai combat dan buah flame aja. Seperti apa kesuruhannya? Let's go! So ya, ini adalah Arif, bocil nerd yang ingin menjadi Raja Bajak Danau. Jadi dia mengumpulkan tekad dan mulai bertualangan. Arif bertualang dari pulau pertama di lautan pertama, disini dia masih menggunakan tonjukan maut dia. Tetapi itu tidak membuat semangatnya runtuh adik-adik. Setelah itu, Arif melanjutkan pertualangannya ke pulau kedua, yaitu Monkey Island. Disini setelah beberapa abad dia grinding, dia bertemu dengan seorang yang bernama Di sini dia diberi fruit rubber dan mulai menghabisi musuh-musuhnya yang ada di pulau ini. Tetapi, suatu ketika datang lagi seseorang yang bernama Dia memberikan buah flame untuk Arif, dan disini Arif merasa cocok dan kekuatannya telah bangkit dengan buah ini. Bukan hanya itu, mereka membantu mengalahkan musuh dengan membawanya langsung ke Water Seven. Disini mereka membantu Arif mencapai level 100. Dikarenakan sudah mencapai level 100, dan disini Arif berhak menggaca buah, akhirnya Arif kembali ke Monkey Island. Di Monkey Island, Arif mengetes kehokiannya di tempat gaca buah, tapi sayang sekali uang dia belum cukup. Akhirnya, dia mencoba mencari uang terlebih dahulu. Setelah uang dia cukup, akhirnya dia bisa ke tempat penggacaan duniawi. Dan ya, jackpot. Kita mendapatkan buah spin. Tetapi, Arif tidak merasa sedih, dan dia melanjutkan petualangannya. Admiral Gladiator Magma Admiral Puat Disini, Arif membutuhkan aksesoris tambahan yang dapat membantu dia mengalahkan musuh-musuhnya yang kuat nanti. Akhirnya, disini Arif berusaha mendapatkan item pedang, yaitu Saber Sword. Langsung saja dia menuju ke Monkey Island. Lalu, memecahkan puzzle yang sangat sulit. Dia harus menemukan tombol-tombol rahasia yang ada di pulau ini. Setelah berhasil, dia mendapatkan torch atau obor, dan dia langsung menuju ke padang pasir. Disitu, dia masuk ke suatu tempat teruntuhan dan membakar sembako yang menutupi pintu itu. Dan akhirnya, dia mendapatkan sebuah cup yang masih menjadi misteri apa fungsinya. Di suatu perjalanan, dia bertemu dengan Robin. Robin memberitahu. Dan si Arif paham bahwa cup itu harus menjadi wadah untuk air suci yang harus diberikan kepada orang tua sakti. Dan Arif melanjutkan pencariannya di Ice Island. Disitu, Arif menemukan air suci dan langsung saja dia berikan kepada orang tua sakti. Orang tua sakti pun bilang, Temuilah anakku yang bernama Burhan. Dan akhirnya, dia menemukan Burhan di Pirate Island. Dan Burhan memiliki permintaan, yaitu mengalahkan orang yang suka ngutang tapi tidak dibayar di sebuah goa yang tersembunyi. Dengan kekuatan Arif, dia menemukan orang tersebut di goa yang dimaksud. Arif dengan mudah mengalahkan orang tersebut dan kembali menemui si Burhan. Disitu, Arif mendapatkan kunci relik. Yang dapat membuka ruangan rahasia yang mana tempat itu ditempati oleh seorang Jackie. Tanpa lama, Arif menuju ke tempat tersebut. Ketika Arif sampai di sana, ternyata si Jackie tidak ada. Memanfaatkan waktu luangnya, dia mencoba untuk mengetes kehokeiannya lagi di tempat gacha. Yang bener saja, kita mendapatkan jackpot lagi. Benar, kilo. Akhirnya, kita menemukan si Jackie. Disini, Arif bertarung habis-habisan dengan Jackie. Lelah, mati, tidak menjadi hambatan si Arif. Dan akhirnya, Arif mendapatkan pedang kutukan Saber Sword. Tidak ada waktu istirahat untuk Arif. Sekarang, dia harus melanjutkan petualangannya. Tetapi, ketika di tengah jalan, dia mendapatkan firasat. Dia harus menemui seorang Gad Usop. Dan disini, Arif dilatih oleh Gad Usop dan mendapatkan Kenbun Soku Haki. Arif benar-benar menjadi kuat, sehingga dia menjalani petualangannya dengan mudah. Petualang Arif dilanjut dengan dia menuju pulau bawah laut. Dan disini, dia mengalahkan ikan-ikan jahat dan juga Raja Ikan. Setelah dia berhasil mengalahkan ikan-ikan disini, dia melanjutkan petualangannya ke Pulau Langit. Dan menantang kepada mereka untuk aduk kekuatan. Hingga dia sampai ke pulau terakhir di lautan pertama ini, yaitu Water 7. Setelah dia bertarung, dia merasa kekuatan dia disini sudah cukup kuat. Dan dia ingin melanjutkan ke lautan kedua, untuk bertemu dengan musuh-musuh yang lebih kuat. Disini, dia langsung menuju ke pulau penjara. Dan disini, dia harus melahkan Admiral Ice agar dia dapat memasuki lautan kedua, dan menjadi bukti kelayakan si Arif ini. Tanpa berfikir lama, dia langsung ke Pulau Ice dan bertarung habis-habisan dengan Admiral Ice. Akhirnya, dia berhasil melahkan Admiral Ice dan dia sekarang sudah layak ke lautan kedua. Setelah sampai di lautan kedua, dia langsung menuju ke musuh-musuhnya, dan langsung mengajar semua musuh yang ada di Kingdom Rush ini. Setelah semua selesai, dia melanjutkan petualangannya ke pulau-pulau lain. Melawan Merin Melawan Vampir Melawan Pasukan Salju Melawan Pasukan Lava Untuk kode selanjutnya adalah S Dan melawan Pasukan Hantu Setan Dan ketika melawan musuh yang berada di kapal terkutuk ini, Arif menemukan manusia misterius yang menjual warna haki legendary. Dengan bahagia, Arif membeli warna haki tersebut. Tetapi, Gada Fragment Setelah selesai di kapal terkutuk ini, Arif menuju ke Eskesto untuk mengalahkan warrior-warior yang ada di sana. Dan setelah singgah cukup lama di pulau ini, akhirnya dia mencapai pulau terakhir di Second Sea ini, yaitu di Banteng Island. Di sini, dia mengalahkan musuh-musuh kuat para petarung air yang memiliki teknik yang cukup menyelesaikan Arif. Tetapi, dengan kekuatan buah flame, Arif berhasil mengalahkan mereka semua dan telah layak untuk menuju ke lautan ketiga. Tetapi, sebelum itu, ada hal yang harus diselesaikan oleh Arif. Yaitu menyelesaikan misi Bartilo agar mendapatkan izin untuk ke lautan ketiga. Tak menunggu lama, Arif langsung menuju kafe dan mengobrol dengan Bartilo. Arif langsung mengalahkan 50 Stone Pirate dengan taktik yang luar biasanya. Setelah selesai berurusan dengan Stone Pirate, tugas Arif sekarang adalah mengalahkan Boss Jeremy. Di sini cukup mudah dikarenakan pengalaman bertarung Arif yang luar biasa. Arif pun kembali ke Bartilo dan Bartilo memberi informasi bahwa Arif harus ke Kolesium. Di Kolesium, Arif melihat penjara yang masih tertutup dan terdapat kode-kode rahasia yang harus dia pecahkan. Dengan kekuatan Ken bunuh Dukun, akhirnya Arif mendapatkan Wahyu untuk pergi ke mansion terlebih dahulu. Sesampainya di sana, Arif menemukan kode unik yang mana ini adalah kunci untuk membuka sel penjara yang ada di Kolesium. Tanpa berpikir lama, Arif langsung ke Kolesium kembali dan memecahkan misteri ini. Di sini, Arif berhasil tetapi masih belum dapat kelautan ketiga padahal sudah layak dengan kekuatan yang dimilikinya. Ternyata ada suatu hal yang harus Arif penuhi, yaitu mengalahkan Don Son. Tetapi ada suatu masalah. Untuk membuka jalan menuju ke Don Son, Arif harus memiliki buah yang bernilai minimal 1 juta beli agar mendapatkan informasi di mana letak dari Don Son tersebut. Tetapi Arif tidak memilikinya. Dia bingung dan dia resah. Dia hanya duduk diam di kafe. Tak lama kemudian, datang seorang misterius. Seseorang itu menghampirinya dan memberikan buah kuek yang seharga 1 juta beli. Dan dengan ini, Arif dapat menemui si Don Son. Arif langsung menuju ke mansion dan menemui Trevor. Di sini, Trevor memberitahu letak dari Don Son tersebut dan akhirnya, si Arif langsung menemui si Don Son. Ketika memasuki ruangannya si Don Son, si Don Son sedang tidak ada. Jadi terpaksa Arif harus menunggu. Dan ya, setelah 5 hari, akhirnya dia datang. Dan sekarang, waktunya bertarung. Tidak diragukan kekuatan Arif. Dia berhasil mengalahkan Don Son dan sekarang dia dapat menemui... Tidak diragukan kekuatan Arif. Dia berhasil mengalahkan Don Son dan sekarang dia dapat menemui King Red Hat yang ada di kolesium untuk membantunya mengalahkan si Rip Indra. Kode selanjutnya adalah angka 4. Dengan pertarungan yang luar biasa, akhirnya Arif berhasil dan sudah dapat menuju ke lautan ketiga. Tetapi, Arif tidak terburu-buru. Dia akan memaksimalkan kekuatan race human-nya terlebih dahulu. Arif menuju ke Padang Bunga dan masuk ke ruangan rahasia untuk menemui anak dari Rip Indra. Di sini, ternyata Arif belum layak untuk mendapatkan kekuatan yang diinginkannya. Dikarenakan ada step awal yang harus dia lakukan. Untuk lebih jelasnya, dia harus menemui seorang ahli kimia di Greenland. Di sini, Arif langsung menuju ke Greenland. Ketika sampai di sana, Arif langsung mengobrol dengan seorang ahli kimia ini. Dia memberi tugas ke Arif agar mengumpulkan 3 bunga yang berbeda yang berada di lautan kedua ini. Ketiga bunga itu akan menjadi resep ramuan yang akan membangkitkan race human-nya ke level 2. Dengan semangat, Arif mencari bunga itu Di sini, Arif juga diberitahu bahwa 3 bunga ini akan mekar di saat yang berbeda. Warna merah akan mekar di siang dan malam, warna biru hanya mekar di malam hari saja, dan warna kuning di bawah seseorang yang ada di lautan 2 ini. Jadi, Arif harus mencari dan mengalahkannya untuk mendapatkan bunga warna kuning ini. Perjalanan mencari bunga dimulai. Arif mengelilingi lautan kedua dan ternyata mendapatkan bunga merah di Rose of Kingdom. tanpa terkutuk. Tanpa berpikir, Arif langsung berangkat saja ke tempat yang dimaksud. Di sini, Arif tiba di siang hari. Oleh karena itu, dia harus menunggu sampai matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, dia langsung mendapatkan bunga biru tersebut. Ketiga bunga telah dia miliki. Sekarang, dia bisa kembali ke ahli kimia yang ada di Green Line. Di sini, Arif langsung memberikan ketiga bunga tersebut kepada ahli kimia. Ahli kimia pun membuatkan ramuan, dan ramuan itu akan membangkitkan kekuatan ras manusianya ke level 2. Di sini, Arif belum puas. Dia harus mendapatkan kekuatan ras manusianya ke level 3. Sebelum, dia pergi ke lautan ketiga. Akhirnya, dia menemui si Rowy lagi. Dan di sini, Arif sudah layak. Tetapi, dia harus memenuhi permintaan Rowy terlebih dahulu. Misi Arif sekarang adalah mengalahkan boss Diamond, boss Jeremy, dan boss Fajita. Tanpa ragu, Arif langsung menemui mereka dan mengalahkan semua boss tersebut. Setelah selesai berusaha dengan ketiga boss tersebut, Arif kembali ke Rowy, dan di sini Arif mendapatkan kekuatan ras manusianya ke level 3. Tanpa menunggu lama, dia langsung berlayar menuju ke lautan ketiga. Sesampainya di sana, dia harus berjuang mencari item yang bernama God Callies. Tetapi, dengan mudahnya dia mendapatkan item tersebut. Dan dengan itu, dia dapat membangkitkan Rip Indra untuk dikalahkan. Di sini terdapat beberapa petualang seperti Arif yang menginginkan kekuatan juga. Dengan pertarungan yang cukup sengit, Arif berhasil mengalahkan Rip Indra, dan langkah selanjutnya adalah Arif harus mengalahkan Raja Adonan, atau sering disebut dengan Doh King. Karena dengan mengalahkan Doh King ini, Arif akan mendapatkan item yang dapat membangkitkan kekuatan race-nya ke Model Awakening, atau ke versi 4. Tetapi, di sini Arif merasa kesusahan, dan datanglah beberapa teman yang membantunya untuk memanggil Raja ini. Beberapa kali Arif mencoba, tetapi tetap gagal dan kalah. Kode selanjutnya adalah Y. Tetapi, Arif tidak menyerah. Dia memanggil Doh King kembali untuk yang kesekian kalinya, dan akhirnya, dia berhasil mengalahkan Doh King. Dan juga, Arif mendapatkan beberapa aksesoris yang dapat meningkatkan kekuatannya, serta mendapatkan item yang dia cari, yaitu Mirror Fractal. Dengan Mirror Fractal, Arif mendapatkan informasi di Batu Misterius ini, dan langsung pergi berkelana untuk mencari Pulau Misterius. Ketika Arif berkelana, dia memasuki suatu reruntuhan yang berada di atas pohon raksasa. Di sana, Arif harus mendapatkan suatu gear untuk menarik lever yang ada di reruntuhan tersebut. Ketika mencari Pulau Misterius, di sini Arif tidak sendiri. Arif dibantu oleh teman-temannya yang ia temui di lautan ketiga. Dengan kesabaran dan perjuangan yang luar biasa, akhirnya Arif menemukan pulau tersebut, dan langsung memasukinya. Seketika, semuanya gelap, dan membuat keputusan bahwa dia harus menuju ke tempat yang paling tinggi di pulau ini. Setelah sampai di tempat paling tinggi, Arif merasakan aura yang kuat, yang berasal dari bulan. Di sini, dia terus menatap bulan tersebut, dan mungkin Sukoyomi terjadi. Bulannya bercahaya, dan menuntun Arif untuk mendapatkan gear yang harus dia dapatkan. Pencarian gear pun dilakukan, tetapi Arif belum mendapatkannya. Tetapi, teman yang menemani Arif mendapatkan informasi, bahwa terdapat beda aneh di sampingnya, dan benar saja, itu adalah gear yang dibutuhkan oleh Arif. Karena terlalu gelap, Arif membutuhkan suara atau sinyal dari temannya tersebut. Di sini, temannya memberikan sinyal, dan Arif pun dapat menemukan lokasi dari temannya tersebut. Dan ya, benar saja, itu adalah gear yang dibutuhkan oleh Arif. Gear sudah didapatkan, sekarang dia harus pergi ke runtuhan yang telah ia temui tadi. Di sini, ternyata salah satu dari mereka lah, yang dapat menjadi pemenang, untuk membangkitkan kekuatan ras manusianya ke level 4. Tetapi, dengan kebaikan temannya, Arif dipersilahkan untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Dan dengan bantuan teman-temannya, Arif berhasil meraih kekuatan Awakening Race Human versi 4. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!